Pemuda cerdas yang mu'olaf ini kesaksiannya sungguh benar-benar sangat unik. Bagaimana tidak, dia selama beragama Kristen justru pernah berpindah-pindah sekte dan masuk berbagai gereja, bahkan dia pernah masuk pesantren. Wow, benar-benar di luar nalar ya sahabat of shell. Dan sahabat-sahabat Kristen, jangan lupa kalian wajib nonton video ini loh. Saya mulai belajar, mulai menjadi seorang putra altar di Benado, menjadi pelayan gereja. Singkat cerita, SMP saya mulai belajar kitab suci. Om saya seorang pastor, jadi saya mulai, aku disuruh belajar kitab suci, bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, itu penting banget. Tapi karena kurang memahami bahasa itu, saya dipandu oleh beliau. Nah, sejak SMP saya mulai suka dengan dunia teologi. Nah, bagi banyak orang, ini merupakan pelajaran yang sangat berat, dan itu mending nggak usah dipelajari, mending kau belajar ekonomi, dan lain-lain. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena ajaran ayah saya kepada saya tentunya adalah, jadilah seperti Nabi Ibrahim, yang mencari Tuhannya, dikala semua orang tutup mata. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Shil, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah, istiqohah menjalankan segala syariatnya, dan Alhamdulillah wa syukurillah kami di sini juga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa membersamai kalian, mengomentari video-video yang membuat kita bahagia, seperti video yang akan kami tampilkan berikut ini, tentang kisah seorang mu'alaf yang sangat unik. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Singkat cerita, saya mulai belajar atau apa, mulai mendalami Alkitabia, terus sempat belajar Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, itu juga agama para... Apa? Saya punya... Keturunan? Ya, benar-benar gitu lah. Buddha 6 bulan, Hindu 6 bulan, tapi saya tidak masuk. Karena bagi saya itu agama norma, bukan agama yang harus dianut. Tapi intinya isinya sangat bagus agama itu ya, mengarah kepada kebenaran. Kami ralat sedikit ya, sahabat Om Shil. Perkataan dari pemuda cerdas ini, dia mengatakan bahwa semua agama itu sama. Mungkin yang dia maksudkan adalah bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, atau mengarah kepada kebaikan. Akan tetapi, satu-satunya agama yang mengarah dan mengajarkan kebenaran itu hanya Islam. Setelah itu, SMK, nasi Katolik. Setelah saya ke Jakarta, ke Jakarta saya memang benar-benar liar ya, karena saya seorang yang sangat agresif kalau belajar agama. Saya liar, saya dimasukkan ke pesantren untuk belajar agama. Namun, saya keluar 2 tahun. Yang masukin ke pesantren, saya apa, sorry? Bokap. Oh, bokap. Jadi mau malah abang masuk ke pesantren buat belajar Islam? Saya kabur 2 tahun. Kabur, akhirnya saya... Waktu itu saya masih Katolik, belum Islam. Itu di tahun berapa tuh? 2018. 2018, oke. Iya, masih Katolik. Saya kabur, saya masuklah agama Ortodoks. Yes, masuk ke Ortodoks. Ortodoks, saya belajarlah Ortodoks, terus sempat belajar masuk ke gereja Suriah Timur, terus Oriental. Ortodoks Suriah ya? Iya, sama Oriental. Jadi, saya sudah masuk ke Katolik pertama tentunya. Terus Ortodoks, Timur, sama Oriental. Kemudian, saya juga masuk ke gereja Advent, Mormon, Saksehova, terus Injili, terus Pantecosta Protestan, sama gereja Anglikan yang Inggris. Ternyata banyak sekali ya, sekte-sekte Kristen itu beraneka ragam. Pantas saja, pembangunan gereja itu dilarang. Karena jika dibiarkan, tentunya yang ada gereja yang satu dengan gereja yang lainnya akan saling serang karena rebutan jemaah. Nah, semoga sahabat-sahabat Kristen tidak tersinggung ya dengan fakta ini. Nah, singkat cerita, dari semua yang saya masuki di agama-agama ini, saya tidak mengatakan bahwa ini agama sesat, tidak. Namun, kembali ke ilmiah, karena background, keluarga adalah background ilmiah, jadi benar-benar, kenapa saya memindah-mindah agama, bukan saya memperkenalkan agama, tidak. Karena saya mencari kebenaran. Kebenaran. Karena setiap kali saya masuk ke sebuah agama, ada yang mengganjal, ada yang merasa kurang. Saya cari lagi-lagi lain. Sehingga saya semakin, bagi orang itu, lo seperti orang murtadin ya, jadi lo itu katanya gak boleh dipercaya orangnya. Ya udah, terserah. Yang saya pajari dari setiap agama itu adalah tentang kitab suci-nya. Bagi saya, kebenaran sebuah agama itu dapat kita lihat dari kitab suci. Kita tidak membahas agama, agama din, atau Hindu-Buddha, konfucus, itu adalah agama-agama dunia. Kita fokus ke agama-agama langit ya, seperti Yahudi, Kristen, Majusi, dan Islam. Kita fokus ke Kristen. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya belajar, saya mempelajari, dan saya meliti, banyak kejanggalan di dalam penerjemahan kitab suci, Injil. Dan perlu teman-teman ketahui, bahwa mengapa saya bertekad untuk keluar dari Kristen, saya kemarin terakhir protestan, karena tentunya, dalam kitab suci-nya itu, seharusnya tidak, seharusnya, dicantumkan bahasa asli dari kitab suci itu. Kitab suci yang ada di tangan umat Kristen saat ini, saudara kita itu, menurut saya harus diperjelas, terjemahan, dan bahasa aslinya. Itu yang saya rasa, harus kita geresbawahi, bagi seorang yang ingin mencari sebuah kebenaran. Itulah mengapa saya pindah ke Islam, karena kitab suci-nya tidak ada bahasa aslinya. Tuh, dengar ya kan, ternyata kitab kalian itu, tidak ada bahasa aslinya, sehingga semudah itu, kota ganti tulisannya, jadi, kita bisa lihat contohnya, di mana kata Tuhan, bisa bermetamorfosis menjadi Tuhan. Makanya, pemuda ini memutuskan untuk mu'alaf, gara-gara kitabnya, tidak original lagi. Mari, kita dengar contohnya, seperti apa. Contoh kita bicara, Yahudi, tahu Yahudi pasti kan, itu kan, Taurat. Orang Yahudi, itu menggunakan bahasa Ibrani, sebagai bahasanya. Di semua dunia, Yahudi pasti menggunakan bahasa Ibrani, dan bahasa Inggris, sebagai terjemahannya. Islam pun sama kan, Al-Quran, Arab sama, terjemahan. Pertanyaannya adalah, Kristen, yang di Indonesia khususnya itu, tidak menggunakan bahasa asli, Yunani, bisa bilang Yunani ya, Yunani. Kenapa tidak ada, telahwasan Yunani, terus Indonesia? Kenapa? Itu bagi dari sejarah sebenarnya. Kalau kita melihat dari sejarah, memang, banyak banget pakar, mengatakan bahwa, pembunuhan umat sebenarnya. Bagian dari pembunuhan umat, karena begini, kalau orang Kristen, memahami, bahasa aslinya, itu mereka akan, keluar dengan cepat dari agama itu. Kalau orang Kristen, memahami, bahasa aslinya, itu mereka akan, keluar dengan cepat dari agama itu. Keluar dengan cepat dari agama itu. Karena kalau, contoh, kayak Islam ya, Islam kan, kalau orang ahli dausorof, dia kan bisa apa? Bisa mengetahui kan, ini itu, maknanya mungkin kayak begini, lebih jelas. Nah, kalau orang Kristen yang memahami, bahasa asli Yunani, atau bahasa Ibrodi, atau bahasa Aramaik, itu akan dengan jeli, oh ternyata, maaf kata ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia, tentang ketuhanan. Isa itu, kebohongan, kepalsuan. Karena ternyata dalam bahasa ini, dia Tuhan, Guru, Nabi, bukan Tuhan. Kalau kita belajar dalam bahasa, dalam Inggris, King James, kita akan dengan jelas di situ, terus bilang, Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan. Beda kata Tuhan dan Tuhan, itu beda banget. Nah, perwasannya adalah, lembaga Alkitab Indonesia, tidak meluruskan, tidak memperjelas, kata-kata ini. Sehingga banyak orang-orang Nasrani itu, dari tahun ke tahun, semakin percaya bahwa Isa adalah Tuhan. Padahal Isa adalah Nabi. Dan ini bisa kita langsung saksikan di dalam terjemahan yang sekarang. Berkali-kali, dia bilang bahwa dia adalah guru. Kata Yohanes, wahai guru, bukan wahai Tuhan. Matius, semua, menganggap bahwa Isa adalah guru. Nah, apakah selama ini Kristolog Muslim salah mengajarkan dan menuntun kalian pada ajaran kitab yang sebenarnya? Bahwasannya, Yesus Kristus itu, atau Nabi Isa al-Nasrhi alaihi salam itu, adalah guru atau Tuhan, bagi para murid-muridnya. Bahkan, kata pemuda ini, jika umat Kristen itu paham bahasa asli kitab suci mereka, mereka akan keluar dengan cepat dari agama itu. Keluar dengan cepat dari agama itu. Dijamin keluar dari agama Kristen. Ternyata hal itu fakta. Nah, inilah kesaksian pendeta kalian yang sudah mulai ragu terhadap kitab kalian sendiri. Saya membuat video ini dengan judul, Yesua bukan Tuhan. Sehingga, ajaran Paulus adalah bohong dan hoaks. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Korintis 8 ayat 6, Paulus mengatakan, bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini saya katakan, ajaran bohong, hoaks dari Paulus. Itulah fakta sebenarnya. Jadi, tidak salah, jika muda-muda Kristen yang akalnya masih pres, dan mereka haus pada kebenaran sejati, maka, pasti meninggalkan agamanya yang penuh dengan keraguan-raguan. Selamat berpikir ya, Oten-Oten. Semoga hidayah segera menghampiri kalian. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwa an-ahad diolah 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 Terima kasih.